Hingga Kamis 19 September 2024, dua atlet asal Kota Pekalongan yang bergabung dengan Kontingen Jawa Tengah telah berhasil meraih dua medali pada dua cabor dalam PON 21 Aceh, Sumatera Utara. Hingga Kamis 19 September, atlet asal Kota Pekalongan yang bergabung dengan Kontingen Jawa Tengah telah berhasil meraih dua medali pada dua cabor dalam PON 21 Aceh, Sumatera Utara. Dua medali yang berhasil didapatkan adalah medali perak pada cabor petang dan satu medali perunggu pada cabor taekwondo. Kabit pemuda dan olahraga pada Dinparbutpora Kota Pekalongan, Enro Triatmo menyebut total ada tujuh atlet di Jawa Tengah yang berasal dari Kota Pekalongan maju dalam PON Aceh, Sumatera Utara dan telah mengamankan dua medali. Dirinya menargetkan prestasi para atlet Pekalongan bisa meningkat dibandingkan sebelumnya yang mana dalam PON di Papua, atlet Kota Pekalongan telah menyumbang satu perak dan perunggu untuk Jawa Tengah hingga menempati posisi kelima. Menurut Enro, saat ini Jawa Tengah masih menempati posisi kelima sementara dari atlet Pekalongan masih ada harapan raihan medali tambahan yakni pada cabor bilir 9 bola yang targetnya bisa membawa pulang medali emas. Untuk atlet PON dari Kota Pekalongan sendiri hingga saat ini sudah berpasasi apa Pak? Ini kami sampaikan beberapa waktu yang lalu pemerintah Kota Pekalongan ada pelepasan atlet PON ke Aceh dan Sumatera Utara ada tujuh atlet Jawa Tengah yang berasal dari atlet Kota Pekalongan. Dari tujuh atlet itu sampai kemarin kita itu dari Kota Pekalongan mendapatkan satu perak dari cabur pentang. Kemudian yang kedua cabur tegwundu mendapatkan perunggu. Dan pada hari ini kita melepas atlet-atlet perparnas Jawa Tengah yang berasal dari atlet Kota Pekalongan sebanyak tiga atlet yang terdiri dari satu angkat berat atas nama Abdul Manap kemudian yang kedua dari cabur tegwundu atas nama Sakir dan Amanda. Kalau targetnya PON sendiri apa sih Pak kemarin Pak? Target PON untuk Jawa Tengah yang jelas kita harus ada peningkatan kalau dulu kita diperingkat 5 atau 6 ini harapannya bisa diperingkat 4.